Oi, di video kali ini gue gak ngelanjutin, stop dulu ngelanjutin proyek si Kenter ini Tapi sekedar informasi aja, casisnya udah kelar, udah 80% lah Tinggal dilapisin aja atasnya biar lebih mulus, biar lebih halus lagi, biar lebih flat Lo liat kan masih agak sedikit bergelombang sedikit-sedikit Karena masih ada satu lapisan lagi di bagian atasnya Buat dudukan decknya juga, buat dudukan enginenya juga Tapi buat yang belum nonton, cek aja videonya, linknya ada di deskripsi di bawah video ini Buat progres si RC Kenter, ada 2 part udah gue buat Oke, jadi di video ini gue pengen ngejelasin kenapa sih truk gue pada hancur-hancur semua Pada gak beres semua, pada gak jelas semua Truk gue bermasalah semua Kenapa gue bikinin konten ini Ya karena banyak juga yang komen, bang, kenapa sih truk lu pada rusak semua Gak jelas nih channel truknya pada rusak semua Dan ini kenapa ada truknya pada bermasalah semua Pokoknya banyak lah yang nanya seperti itu Tapi sebelumnya nih gue kasih liat nih, ini video bukan video luar negeri cuy Lo bisa liat nih ABC Kacang Hijau lagi gue pegang Ini ada di dalam video in frame Gue bukan ngambil video dari orang luar Jadi ya gue notice sekali lagi lah Agak gelisih gue baca komennya Tapi ya gitulah, namanya juga orang baru mampir kali ya Dan nih 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 nih, gue yakinin lagi dah Tadi ABC Kacang Hijau kan Barang yang lebih banyak beredar di warung-warung nih Apalagi kalau bukan, bentar-bentar Ini gue lagi ambil nih Ini paling the best Dan lo bisa liat yang gue ambil apaan Bentar, ada di bawah soalnya Agak susah gue ngambil ya Ini gue sekedar kasih tau ke lo aja Tepucuk Lo bayangin nih, Tepucuk Kalau memang video gue ngembat dari video luar Ini gue toel-towel nih truk gue Kan gak hanya satu orang sih Sebenernya mungkin bisa ditunjari mungkin hampir 10 orang Sebenernya kalau dikumpulin Lebih bahkan kayaknya Gue lupa juga Itu kalau dikumpulin pada bilang Nyomot video orang bro Ambil video orang Gue sekedar kasih tau aja sih ya Tapi gue gak masalahin juga Namanya juga hak-hak lo buat nilai sesuatu yang lagi lo liat Oke jadi kita balik lagi ke inti video yang lagi gue buat Kenapa sih truk-truk yang ada di channel ini rusak semua Sebenernya basically nya itu gak rusak men Maksudnya Truk-truk yang lo liat itu sebenernya awalnya waras Tapi memang sengaja gue bikin rusak Antara sengaja dan gak sengaja lah Pertama sengaja gue bikin rusak itu kayak misalnya Kayak gue lagi siksa RC truk gue Bawa beban yang berlebih Tau-tau ada yang patah, ada yang copot Atau asiden, kecelakaan gitu Terbalik, jungkir balik dan lain-lain Itu yang pertama ya Karena memang gue sengaja siksa Dan memang tujuannya pengen gue rusakin Biar nextnya bisa jadi konten Terus alasan kedua Ini yang kedua kenapa truk gue bermasalah atau rusak Apa unit-unit truk yang lo liat sini kayak bermasalah Semua gak ada yang beres Alasan kedua adalah gue masih belajar cuy Gue bukan ahlinya di bidang per-truk-trukan Mungkin kalau lo mampir ke channel ini Wah ini gak jelas ini upload truk-truk semua Ya gue juga belum dapet sih feel Mengenai RC per-RC-arsian Jadi gue gak tau kedepannya bakal gue rubah apa lagi Ini nama nih channel Kita keep aja kedepannya Kita pantangin aja ke depannya Gimana nanti Tapi yang jelas Untuk masalah RC truk itu Gue masih banyak belajar cuy Gue bukan ahlinya Gue bukan pronya Makanya gue sering bilang Di akhir video Kalau ada kritik dan saran Atau ada masukan Coba lo tulis di kolom komentar Gue selalu bilang seperti itu Karena gue yakin di luar sana Banyak banget suhu-suhu Yang lebih dewa Yang lebih pro Yang lebih hobi Yang lebih hobi dari hobi gue lah Maksudnya Lebih paham Mengenai apa yang lagi gue rakit kah Apa yang lagi gue garap kah Jadinya Ya gitu Jadi ini alasan kedua Kenapa truk gue pada gak beres semua Jadi truknya awalnya beres Terus gue modifikasi Dan belum kelar-kelar Makanya truknya kayak setengah jadi gitu Karena gue masih banyak yang harus gue pelajarin Nah seperti ini yang lo liat ini Ini miniatur truk ini Ini udah jadi cuy Udah jadi Awalnya udah jadi kan Cuman karena tangan gue gratilan Makanya gue perdetail lagi Kalau lo bisa liat ini Detail engine-nya Ini udah detail parah Ini jauh dari Bawaan standaran pabrikan Yang memang direkomendasikan Yang memang direkomendasikan Buat dirakit Tapi karena memang berhubung gue gratilan Akhirnya gue mau difulang Gue bongkar lagi Dan karena waktu gue Memangnya gak cukup Ya kan Waktu gue juga gak hanya Buat di channel gabut ini Oh iya buat lo sekedar informasi aja Ini channel kedua gue dari channel Watchwatch Ini memang channel gabut Jadi apa yang lo liat sini Memang lebih kegabutan gue aja Terhadap hobi tertentu Dan asal lo tau aja Gue tuh tipe-tipe orang yang gak setia Makanya pasangan hidup gue tuh banyak Pacar gue banyak Mantan gue banyak Termasuk juga hobi Hobi gue gak hanya satu Kadang gue hobi motoran Hobi bongkar mesin Mesin mobil Mesin motor Hobi ngoprak handphone Terus sekarang gue lagi hobi ARC Makanya kalo kedepannya gue gak Gak jamin Channel ini bakal keep upload truck terus Ya nanti ada Ada lah kalo ada perubahan Gue infoin ke lo Nah ini yang kedua Kalo tadi dari segi miniatur truck kan Ancur Pokoknya gak jadi lah ya Kalo ini yang kedua Untuk yang kedua ini Lo bisa liat RC truck Arocs Mercedes Benz Yang warna biru ini Ini gue beli Dalam keadaan normal Gue beli baru Bukan beli second Ini awalnya basically Ini truck gak ada Kerusakan sama sekali Pokoknya plong lah ya Siap jalan gitu RTR juga Ready to run juga Dan ini bukan spek propo By the way Dan berhubung karena tangan gue Geratilan sama kayak Miniatur truck tadi Gue tuh pengennya Out of the box Gak Gue gak suka ngikutin standaran Gue suka modif-modifan Makanya ini RC truck ini gue modif Gue modifikasi Tadinya rencananya itu Pengen gue garap jadi propo Yang tadinya gak pake servo Yang trotolnya gak ada Tingkatan percepatan Semua pengen gue modifikasi Dan termasuk Bagian tampilannya Juga pengen gue modifikasi Nah tapi alhasil yang gue Bisa realisi Realisasikan Baru Sepintas dari Penampilannya aja ya Jauh lebih Looks real gitu cuy Tapi Sebenernya dibilang Looks real Juga gak Kenapa? Karena bagian chassisnya Kalau lo liat tadi Itu belum pake chassis frame Ya kalau bisa diliat Semi-semi leather frame Gitu lah Jadi berhubung karena Waktunya juga terbatas Karena skill gue juga terbatas Jadi truck Mercedes-Benz yang satu ini Jadi nganggur Dan alhasil Finalnya masih seperti ini Belum gue update Apapun Sekedar informasi aja Ini bermasalah Di bagian Gearboxnya Jadi dia Kalau lagi tanjakan Bawa beban Suka ngeloss gira Dan sampai sekarang Belum kegarap lagi sama gue Ada beberapa Kendala pertama Memang Gue masih belum dapet Desain Yang Bagus seperti apa Dan waktu gue juga Belum cocok Dan alhasil Truck belum gue Garap-garap juga Dan Ini yang kedua Ini Yang kedua ini Dari segi RC ya Yang ketiga RC juga Dan Tara Tatatatatatatat Hino Hino Ranger Atau biasa lo panggil Hino 500 Ini kenapa Truck bermasalah Alias Sampai saat ini Kondisinya seperti ini Apa ya Mungkin buat lo yang Udah lama Mantengin channel ini Atau selalu Hampir nonton Di setiap gue upload Lo udah paham lah ya Gue pernah bilang bahwa Ini kan basic miniatur cuy Dan truck ini Gue modif Jadi RC kan Dari miniatur Gue convert Jadi RC Dan memang bener Berhasil Dan Udah gue siksa-siksa Juga buat nanjak Terus gue buat Jalanin di outdoor Terus gue On the track Di Apa Jalur Alas Situjolawik Buatan gue Pokoknya Udah banyak lah Histories ini Dan ini adalah Salah satu truck pertama Gue di channel ini Asal lo tau aja Buat yang baru Mambil di channel ini Ini truck pertama gue men Dan Karena berhubung Udah gue modifikasi Terus Gardannya ini Sempet Dua kali apa Tiga kali jebol Karena bawa beban Berlebih Dan iya Karena waktu Dan Pola pikir Gue Memang skill gue Belum dewa Juga Menghambat Project ini Lo bisa liat Disini Ini Jaring laba-labanya Banyak Bacuy Ini bukti Bahwa truck ini Nggak gue Apapain Alias Sudah gue Anggurin Gitu aja Entah Dari kapan tau Makanya buat truck Hino ini Gue Sempat pernah bilang Kalau lo yang memang Sering nonton di video Channel Video di channel ini Lo pasti inget Gue pernah bilang Bahwa truck Hino ini Bakal gue suntik mati Bakal nggak gue pake lagi Besar kemungkinan Seperti itu Karena Iya Mulai dari tampilan Ini by the way Gue order dari Buatan handmade gitu Tapi karena bodinya Nggak presisi banget Bentukannya kurang rapi Istilahnya Jadi gue kurang greget banget Buat ngegarap Truck Hino ini lagi Makanya Seperti yang lo liat Alhasil Kondisi Hino nya Sekarang Posisinya Seperti ini Gardernya lepas Dan Sisa Sambungan Ban belakang aja Mesinnya juga Udah lepas Terus Perintilan-perintilan Lainnya Udah lepas Dan sekarang Kondisi truck Hino nya Seperti ini Tapi Yang tadi-tadi gue ceritain-ceritain selam ini Itu semua kegagalan gue semua kan Kegagalan plus Memang Belum sempet gue kerjain Di antara kegagalan-kegagalan Project-project yang mangkrak Ada satu yang benar-benar Berhasil gue buat Dan benar-benar perfect Dari basic Terus gue modifikasi Sampai jadi Dan gue uji coba Dan gue tes Dan gue siksa-siksa Layaknya truck pada umumnya Ya Apalagi kalau bukan truck Scania Yang satu ini cuy Dan tadi Dari tadi lo liat gak Ini truck Inilah salah satu Truck yang berhasil Gue garap Nih Di channel ini Baru satu aja Ya Ya maklumin lah ya Soalnya gue banyak belajar men Gue harus belajar juga Gue bukan Orang yang benar-benar Apa ya Bukan orang yang benar-benar Banyak waktu Buat Di Satu channel ini aja Jadinya Step by step lah Bertahap Dan Tampilan ini gue rubah Terus Pokoknya banyak lah gue rubah Dari tadi lo liat kegagalan-kegagalan Nah kalau ini bukti Keberhasilan gue Ngerakit satu truck Sampai jadi seperti ini Ini full modifikasi Alat-alat tangan gue sendiri Mulai dari tampilan Terus engine nya Sekedar informasi aja Buat lo Ini engine nya udah gue rubah total Ini gue ganti Gear nya udah serba metal semua Jadi buat nanjak-nanjak Sikat Habis Pokoknya bisa disikat Semua ini Torsi maksimal 3 newton meter Gila gak cuy Dengan torsi 3 newton meter Apa BLH bisa diseret Sama si RC truck Yang satu ini cuy Ini di luar nalar Karena basic Stamia scale set Benin 14 itu Oga-ogaan Buat ngangkut beban Lebih dari 10 kilo Dan mungkin Buat lo yang penasaran Dan belum liat Action nya truck ini Kayak gimana Gue kasih liat deh Cuplikannya dimana Truck ini gue siksa Abis-abisan Dan ya mungkin Sekian aja video gue Mengenai video Kegagalan gue Dari gagal-gagal Dan ada berhasil Satu biji Yang satu ini Terima kasih kerana Terima kasih kerana